Pusaka Pulau S, Jilid 08 Kalau kita jalan bersama dan diketahui Sumoy, dia tentu akan bertanya kepadaku siapa engkau dan ada hubungan apa di antara kita, dan itu berarti bahaya maut bagiku dan bagimu. Kalau Subo mengetahui, bersembunyi di manapun kita akan dapat ditemukan dan dibunuh. Akan tetapi bibiguru tadi, mengapa ia menutupi mukanya dengan sapu tangan putih? Itulah usahanya agar wajahnya tidak dapat nampak oleh pria dan agar tidak ada pria yang jatuh cinta kepadanya. Sudahlah, kita jangan lama-lama di sini. Daerah ini masih merupakan wilayah kekuasaan Subo. Keduanya melanjutkan perjalanan secepatnya menuju ke barat. Akan tetapi sejak saat itu, bayangan wanita pakaian putih yang tertutup sebelah bawah mukanya itu seringkali muncul dalam pikiran kenghon. Dia tidak dapat melupakan keling itu. Berkat kepandayan mereka yang tinggi, kenghon dan dikiam nyocu sampai di wilayah Tibet tanpa ada halangan apapun. Dalam perjalanan itu, seringkali mereka melihat serombongan kafilah yang juga menuju ke Tibet. Rombongan yang membawa kuda dan onta itu membawa pula pasukan pengawal yang kuat sehingga mengherankan hati kenghon dan dikiam nyocu. Pada waktu mereka bertanya, mereka mendapatkan keterangan bahwa perjalanan ke barat sekarang tidak aman karena adanya perang saudara antara para pendeta lama jubah kuning yang memerontak terhadap golongan lama jubah merah. Sekarang di wilayah itu seringkali terjadi pertempuran. Selain itu mereka juga mendapat gangguan dari para pendeta jubah kuning yang tidak segan-segan merampok mereka untuk merampas senjata serta harta benda karena mereka membutuhkan biaya untuk pemberontakan mereka. Mendengar ini, dikiam nyocu menerangkan. Lama jubah merah adalah para pengikut dalai lama. Dan mendengar ceritamu dulu bahwa mendiang gurumu adalah seorang pendeta lama jubah kuning, ku rasa sangat boleh jadi dia masih sekawan dengan para pemberontak itu. Sekarang tidak aneh lagi kalau sampai gurumu dibunuh oleh pendeta lama jubah merah. Aku tidak peduli akan perang di antara mereka. Aku hanya ingin bertanya kepada dalai lama mengapa dia menyuruh bunuh guruku jawab kenghon bersih keras. Bikiam nyocu menarik napas panjang. Wah, kita mencari penyakit. Kenapa kita, Subo? Akulah yang akan menemui dalai lama. Dan aku akan mengantarmu sampai dapat berjumpa dengan dalai lama, bukan? Jadi, kita berdua yang mencari penyakit. Aku tidak takut. Aku pun tidak takut. Mari kita melanjutkan perjalanan secepatnya. Beberapa hari kemudian, pada suatu pagi mereka melihat dua orang pendeta lama baju merah sedang bertanding melawan delapan orang pendeta lama jubah kuning. Melihat pertandingan yang tak seimbang ini, kenghon segera mengajak gurunya untuk membantu dua orang lama jubah merah itu. Eh, kenapa justru membantu mereka? Bukankah gurumu juga lama jubah kuning dan mungkin mereka itu teman-teman gurumu? Subo, aku tak peduli. Mereka berlaku curang mengandalkan banyak orang mengeroyok yang sedikit. Pertama, aku selalu menentang pihak yang curang dan kedua, dengan membantu lama jubah merah itu siapa tahu aku dapat lebih mudah bertemu dengan dalai lama. Ahaha, engkau ternyata cerdik juga. Kenghon, marilah kita bantu dua orang lama jubah merah itu. Delapan orang pengeroyok itu semua mempergunakan tongkat pendeta yang panjang, sedangkan dua lama jubah merah menggunakan senjata kebutan. Melihat gerakan mereka, andai kata mereka itu berkelahi dua lawan dua saja, tentu lama jubah kuning akan kalah. Tetapi menghadapi pengeroyokan delapan orang, kedua orang lama jubah merah itu menjadi kewalahan juga. Beberapa kali mereka telah menerima gebukan dan kini hanya lebih banyak men mundur. Pada saat Kenghon dan Bikiam Nyocu muncul dan membantu mereka, keadaannya langsung menjadi berubah. Biarpun hanya menggunakan kaki tangan saja, namun guru dan murid ini dapat membuat delapan orang pengeroyok itu menjadi kalang kabut. Kenghon telah merobohkan dua orang dengan tamparan tangannya yang mengandung hawa panas sekali, sedangkan dengan tendangannya, Bikiam Nyocu juga telah berhasil merobohkan dua orang pengeroyok. Melihat datangnya balaban Tuhan di pihak musuh yang demikian kuatnya, delapan orang lama jubah kuning itu segera melarikan diri cerai berai. Dua orang lama jubah merah yang sudah kelelahan itu tidak mengejar, dan mereka mengangkat tangan memberi hormat kepada Kenghon dan Nyocu. Jiwi, kalian berdua, menjadi bintang penyelamat kami. Kalau tidak ada Jiwi, tentu kami berdua sudah binasa di tangan para pemberontak itu, kata seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi kurus. Ah, tidak mengapa, Lo Suhau, kata Bikiam Nyocu. Sudah menjadi kewajiban kami untuk membantu yang tertindas, apalagi kami sudah mendengar bahwa mereka itu adalah kaum pemberontak. Dan sekarang, kami berbalik mengharapkan bantuan Jiwi Lo Suhu untuk membantu kami. Tentu saja kami berdua akan suka sekali membantu Jiwi, akan tetapi bantuan apakah yang dapat kami berikan untuk Jiwi yang lihai? Kami ingin sekali menghadap dan bertemu dengan Dalai Lama di Lhasa. Dua orang pendekta lama jubah merah itu terkejut bukan main mendengar permintaan ini. Ahaha, Nona dan Si Chu, bagaimana mungkin itu dilaksanakan? Seng Dalai Lama tidak dapat sembarangan saja dikunjungi orang, kecuali jika ada tujuan yang teramat penting. Bahkan wakil dari Kaisar Cheng sekalipun, kalau menghadap cukup diterima oleh wakil atau pembantu beliau. Kami tidak dapat membantu, harap Nona berdua memaafkan kami. Bikiam Nyocu mengerutkan alisnya. Hem, begini saja kah watak dua orang pendekta lama jubah merah? Pantas kalau begitu ada yang memberontak. Kami bermaksud baik, akan tetapi kalian menolak mentah-mentah. Kalau kalian haturkan kepada Dalai Lama bahwa yang minta menghadap adalah Bikiam Nyocu, murid Ang Hwe Anionio, apakah Dalai Lama berani memandang rendah? Dan kunjungan ini amat penting, untuk membicarakan tentang seorang pendekta lama jubah kuning yang bernama Gosang Lama. Kembali dua orang lama jubah merah itu menjadi terkejut. Agaknya nama Bikiam Nyocu, dan terutama nama Ang Hwe Anionio, sudah mereka kenal dan tentu saja nama Gosang Lama juga amat terkenal, bahkan sebenarnya dialah yang menjadi biang kela di pemberontakan lama jubah kuning. Ah, kiranya Nona adalah murid Ang Hwe Anionio? Kalau begitu baiklah, mari ikut kami kelasa, akan kami usahakan untuk dapat diterima oleh Seng Dalai Lama. Akan tetapi kalau gagal harap Jiwi jangan menyesal dan menyalahkan kami, karena untuk dapat menghadap dan berwawancara dengan Seng Dalai Lama bukan perkara yang mudah. Bukan main girangnya hati kenghon? Untung ada niocu, kalau tidak ada wanita itu, agaknya tak mungkin kedua orang pendekta lama itu mau membawa mereka kelasa. Ibu kota lasa amat besar dan terutama sekali bangunan kuno yang megah di bukit itu nampak sangat megah dan hebat. Kenghan yang sejak kecil berada di daerah hitam yang amat sederhana, kemudian berada di Pulau Es sampai lima tahun lamanya, belum pernah selama hidupnya menyaksikan kemegahan dan keindahan seperti itu. Dia merasa takjub dan merasa dirinya kecil. Apalagi melihat penjagaan di depan tempat tinggal Dalai Lama. Dia bergidik. Tidak mungkin dia dapat memasuki tempat itu dengan kekerasan. Beratus-ratus pendekta lama yang nampaknya berkepandaian menjaga di situ, dengan tongkat ataupun kebutan di tangan. Untuk dapat memasuki istana Dalai Lama dia harus mengalahkan ratusan orang pendekta lama. Dua orang pendekta lama itu menemui pendekta penghubung dan menceritakan betapa mereka berdua nyaris tewas di tangan para lama jubah kuning yang memerontak namun diselamatkan oleh dua orang muda itu. Kemudian mereka minta kepada pendekta penghubung untuk mengajukan permohonan kepada Dalai Lama agar kedua orang itu, seorang di antaranya adalah Bikiam Nyocu murid dari Ang Hwa Anionio, diperkenankan menghadap karena ada urusan penting yang hendak dibicarakan. Kenghon dan Bikiam Nyocu memperkenalkan nama mereka masing-masing kepada para pendekta penghubung. Pendekta-pendekta penghubung itu lalu melaporkan ke dalam. Tidak lama kemudian mereka keluar lagi dan berkata dengan suara lantang dan jelas. Cuan muda si Kenghon dan Nonas yang dikiok dipersilakan masuk menghadap yang mulia Dalai Lama. Mereka diantar atau dikawal oleh dua orang pendekta lama. Ketika memasuki bangunan itu, Kenghon mengamati semua bagian dalam ruangan-ruangan yang luas dan terukir indah itu dengan penuh kagum sehingga Bikiam Nyocu merasa geli melihat tingkah laku Kenghon seperti seorang dusun yang memasuki sebuah istana. Akan tetapi yang menyolok sekali, kalau di bagian luar dijaga ketat sekali, di sebelah dalam bahkan amat sunyi, tidak nampak penjaga atau pengawal. Bahkan ketika mereka memasuki ruangan di mana Dalai Lama duduk, di situ tak nampak penjaga sama sekali, hanya ada dua orang pendekta cilik yang agaknya menjadi pelayan Seng Dalai Lama. Si Kenghon Kongcu bersama siang Bikiyok Siocia telah datang menghadap pendekta pengantar itu melaporkan. Seng Dalai Lama lalu memberi isyarat agar mereka berdua mundur, bahkan kemudian memberi isyarat pula kepada dua orang pendekta cilik untuk mengambilkan minuman. Si Kenghon merasa dirinya kecil ketika berhadapan dengan pendekta yang sederhana itu. Pendekta Lama itu duduk di atas pembaringan yang bentuknya seperti teratai dari pelak, dengan jubah warna kuning kemerahan yang amat sederhana. Kepalanya gundul kelimis. Sepasang matanya yang penuhi bawah itu memandang dengan sinar lembut, mulutnya tersenyum ramah. Bersama Bikiyang Niyochu, Kenghon lalu memberi hormat, mengangkat kedua tangan di depan dada dan membungkuk. Kong Cu dan Siu Chia silakan duduk kata Dalai Lama dengan ramah. Kemudian dua orang pendekta cilik itu menyuguhkan secangkir air teh harum. Setelah menyuguhkan air teh, mereka pun mengundurkan diri sehingga yang berada di ruangan itu tinggal mereka berdua bersama Seng Dalai Lama. Kalau Kenghon hendak membalaskan kematian gurunya, alangkah mudahnya dan ini merupakan kesempatan yang baik. Akan tetapi dia teringat akan ucapan Kwe Ihang dan juga Bikiyang Niyochu, bahwa Dalai Lama adalah seorang pendekta yang mempunyai ilmu kepandayan yang tinggi sekali. Apalagi di luar. Andai kata dia mampu membunuh Dalai Lama, dia pun tidak akan dapat meloloskan diri dari tempat yang terjaga oleh ratusan orang pendekta lama itu. Terima kasih, Loh Suhau, kata Bikiyang Niyochu dan Kenghon juga mencontoh wanita itu mengucapkan terima kasih, kemudian mereka duduk berhadapan dengan pendekta itu. Wibawa yang teramat kuat menyinar dari pendekta itu. Pandang matanya yang lembut, mulutnya yang penuh senyum, kesabaran yang terbayang di seluruh wajahnya, semua itu membuat Kenghon merasa semakin tidak enak hatinya. Dia seolah merasa berdosa mendendam kepada seorang pendekta seperti ini. Nah, orang-orang muda yang baik, kini ceritakan apa maksud kalian menemui Pincheng, saya, kata Dalai Lama dengan suara ramah. Saya hanya mengantar sobat ini menghadap, Loh Suhu. Saya sendiri tidak mempunyai urusan apapun, jawab Niyochu yang agaknya juga merasa tak enak berhadapan dengan pendekta itu. Dalai Lama memandang kepada Kenghon sejenak, kemudian bertanya, orang muda, ada keperluan apakah yang membawamu jauh-jauh datang ke tempat ini dan bertemu dengan Pincheng? Katakanlah sejujurnya, Pincheng siap mendengarkan. Kenghon menelan ludah sendiri sebelum dia menjawab dan selaranya terdengar agak gemetar, Loh Suhu, saya datang ini untuk menghadap Loh Suhu dan bertanya mengapa Loh Suhu mengutus tiga orang pendekta Lama Jubah Merah untuk membunuh suhuku? Omitohut Siapakah suhumu itu, Kongcu? Suhu bernama Gosang Lama, seorang pendekta Lama Jubah Kuning. Suhu telah hidup tentram di daerah utara, kenapa suhu dicari dan kemudian dibunuh dengan kejamnya? Saya menuntut keadilan, Loh Suhu. Omitohut, Gosang Lama itu suhumu? Ah, engkau tentu tidak tahu siapa Gosang Lama yang kau angkat menjadi guru itu, Kongcu. Dia tidak dibunuh, namun menerima hukuman dari semua kejahatannya. Dihukum? Jahat? Akan tetapi Suhu tidak melakukan sesuatu yang jahat. Mungkin tidak selama menjadi gurumu. Akan tetapi sebelum itu, apakah engkau tahu apa saja yang telah dilakukan Gosang Lama? Kenghon menggelengkan kepalanya dan tidak dapat menjawab. Orang muda, berhati-hati lah dengan akal pikiran dan hatimu sendiri, terutama sekali waspadalah terhadap rasa dendam. Dendam itu merupakan racun yang akan meracuni dan merusak hati sendiri, menimbulkan perbuatan yang kejam dan tanpa perhitungan lagi. Dendam bagaikan api yang membakar hati dan mendatangkan kebencian yang mendalam. Akan tetapi ketahuilah, segala sesuatu yang telah terjadi itu ada kaitannya dengan karma, ada kaitannya dengan perbuatannya sendiri. Perbuatannya sendiri itulah yang akan menimbulkan akibat yang menimpa diri sendiri. Engkau mendendam karena kematian gurumu, akan tetapi tidak tahu mengapa gurumu dihukum mati. Kalau engkau menuruti nafsu dendam itu, bukankah berarti engkau bertindak semau sendiri tanpa pertimbangan lagi? Dan mungkin karena dendam itu engkau melakukan pembunuhan-pembunuhan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Jangan mencari sebab dan kesalahan keluar, orang muda, melainkan carilah di dalam diri sendiri, karena sebab dan kesalahan itu berada di dalam dirinya sendiri. Kenghon tertegun. Dia merasa betapa tepat dan benarnya ucapan itu. Dia mendendam atas kematian gurunya. Akan tetapi dia tidak tahu kenapa gurunya dibunuh. Bagaimana kalau gurunya yang bersalah? Bukankah berarti dia membela orang yang bersalah? Lo Suhau, mohon lo Suhu ceritakan apa saja yang sudah diperbuat oleh Suhu Gosang Lama sehingga dia harus dihukum mati. Gosang Lama sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran pada waktu mudanya. Dia melakukan perbuatan yang keji, merampas dan memperkosa wanita, merampok harta milik penduduk, bahkan dia mengembarkan pemberontakan di kalangan para pendekta lama jubah kuning. Dosanya besar sekali dan karena dia membahayakan kehidupan semua orang, maka majelis lalu menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Dia melarikan diri dan menjadi buronan sampai akhirnya petugas-petugas dapat menemukan dia dan melaksanakan hukuman mati itu. Nah, apakah kini engkau masih juga hendak membela kematian orang yang telah melakukan demikian banyak dosa, orang muda yang baik? Kenghan tertegun dan tidak mampu menjawab, akan tetapi kemudian dia mengeraskan hatinya dan menjawab, Lo Suhu, bagaimanapun juga Suhu Gosang Lama tidak pernah melakukan pembunuhan. Omi Tauhut. Apakah Pim Cheng harus menceritakan semua? Dia telah membunuh banyak orang, bahkan tiga orang utusan pertama yang kami tugaskan untuk menangkapnya, telah dibunuhnya. Dan sekali lagi, dia menipu kami dengan memasukkan seorang anak laki-laki yang dia katakan berbakat baik dan katanya merupakan anak yatim piatu. Kami percaya dan kami sendiri menurunkan ilmu-ilmu kepada anak itu. Akan tetapi setelah Gosang Lama melarikan diri, baru ketahuan bahwa anak itu adalah anaknya sendiri yang didapat dari wanita yang dipaksanya menjadi istrinya. Nah, masih kurangkah apa yang kau dengar ini? Kenghan merasa terpukul sekali. Apakah putranya itu yang bernama Gulam Seng, Lo Suhu? Benar sekali. Apakah Hengka sudah bertemu dan berkenalan dengan dia? Tidak, akan tetapi mendiang Suhu yang meninggalkan pesan tentang putranya itu. Hem, dan engkau tidak merasa heran apabila ada seorang pendekta lama dapat mempunyai anak. Genghon kembali merasa terpukul dan dia menundukkan mukanya. Pikirannya menjadi ruwet. Jauh-jauh dia datang untuk membalaskan dendam kematian gurunya, dan kini ia hanya mendengar segala kejahatan gurunya dibeberkan. Apalah yang harus dia lakukan? Akan tetapi saya adalah muridnya, Lo Suhu. Bukankah tugas seorang murid adalah untuk berbakti kepada gurunya, seperti berbakti kepada ayah ibu sendiri? Melihat Suhu binasa di tangan orang, bagaimana mungkin saya harus berdiam diri saja? Berarti saya akan menjadi seorang murid yang durhaka. Omitohut. Orang yang bijaksana selalu meneliti perbuatannya sendiri, selalu mencari kekurangan dan kesalahan pada diri sendiri. Perbuatan orang tua dan guru juga harus diteliti, untuk dicontoh mana yang baik dan dihindarkan mana yang buruk. Akan tetapi, agar engkau tidak menjadi penasaran, orang muda, engkau boleh melaksanakan balas dendam itu. Pin Cheng yang sudah menyuruh menghukum Gosang Lama, maka Pin Cheng memberi kesempatan kepadamu untuk menyerang Pin Cheng. Engkau boleh menyerang sesukamu dan Pin Cheng tidak akan membalas. Setelah berkata demikian, tiba-tiba tubuh Dalai Lama itu melayang dalam keadaan tetap duduk bersila, lalu melayang dan turun ke lantai, masih bersila dan kedua tangan di atas lutut sambil tersenyum ramah. Nah, engkau boleh menyerang Pin Cheng sesukamu, orang muda. Kenghan merasa betapa jantungnya berdebar tegang. Jika dia dapat membunuh Dalai Lama, tentulah roh suhunya akan tenang. Akan tetapi dia lalu teringat akan penjagaan ketat di tempat itu. Kalau dia membunuh Dalai Lama, tentu dia akhirnya akan tewas di tangan ratusan pendekta lama itu. Lo suhau, kalau saya menyerang lo suhu dan berhasil menewaskan lo suhu, tetap saja saya akan dikeroyok oleh banyak pendekta dan tidak akan dapat lolos dari tempat ini. Hahaha, jangan khawatir, orang muda. Pin Cheng tidaklah securang itu. Kalau engkau mampu membunuh Pin Cheng, itu sudah kehendak yang maha kuasa, dan engkau akan dapat pergi dengan aman. Kenghan masih ragu-ragu dan menoleh kepada Bikiam Nyo Chu, bertanya, bagaimana, Nyo Chu? Apa yang harus kulakukan? Bikiam Nyo Chu tersenyum dan berkata, Lo suhu Dalai Lama sudah mengijankan engkau untuk menyerangnya. Nah, untuk menghilangkan rasa penasaran di hatimu, mengapa tidak kau lakukan itu? Baik akhirnya Kenghan mengambil keputusan. Akan tetapi kalau saya menyerang lo suhu, hal ini hanya terjadi karena lo suhu yang menyuruhku. Tentu saja, dan semenjak tadi Pin Cheng sudah siap, orang muda, seranglah dan engkau boleh mengeluarkan semua ilmu dan tenagamu. Dalai Lama masih tetap duduk bersilah dengan senyumnya yang lembut. Kenghan lalu mengerahkan tenaga dari pusarnya. Dua tenaga panas dan dingin naik ke kedua lengannya, yang panas menyusup ke lengan kanan, yang dingin menyusup ke lengan kiri, kemudian dia berseru, maafkan saya, lo suhu. Kenghan pun memukul dengan dorongan kedua tangan sambil mengerahkan seluruh tenaganya karena dia sudah mendengar bahwa Dalai Lama ini seorang manusia sakti. Dua macam hawa yang berlawanan menyambar ke arah Dalai Lama. Kakek ini dengan tenang mengangkat kedua tangan pula untuk menyambut dan ketika tangan-tangan itu bertemu, Kenghan merasa bertapa kedua tangannya bertemu dengan benda yang lunak dan halus, yang seolah menyerap semua tenaga yang keluar dari lengannya. Kemudian, sebuah tenaga yang sangat hebat mendorongnya sehingga dia terhuyung ke belakang, membuat napasnya terengah akan tetapi dia tidak terluka. Dalai Lama masih duduk seperti tadi dan sinar matli yang lembut itu memandang penuh keheranan. Orang muda, engkau bilang bahwa engkau muridnya gosang lama, akan tetapi bagaimana engkau menguasai Huyi Yang Sinkang dan Suat In Sinkang dari Pulau Es? Kenghan terkejut sekali. Tak disangkanya bahwa pendekta agung itu bahkan mengenal dua macam ilmu rahasia yang dipelajarinya di Pulau Hantu. Bukan suhu gosang lama yang mengajarkan ilmu itu, loh suhu. Kalau begitu engkau murid Pulau Es? Juga bukan. Saya mempelajarinya dari Pulau Hantu. Hem, suatu kebetulan yang aneh. Jodoh yang mengherankan. Nah, sekarang bagaimana, apakah engkau masih hendak menyerangku lagi? Tidak, loh suhu. Mataku kini sudah terbuka dan saya melihat betapa saya bodoh sekali. Bodoh dalam pemikiran juga bodoh dalam ilmu silat. Saya tidak akan menang melawan loh suhu, dan hati saya penuh penyesalan atas segala perbuatan mendiang suhu yang tidak benar. Harap loh suhu memaafkan kebodohan saya. Orang yang dapat melihat kesalahan sendiri sama sekali bukan orang bodoh, Kongcu. Incheng gembira sekali bahwa engkau telah menyadari kekeliruanmu. Genghon dan Miocu segera berpamit kepada Dalai Lama. Pendeta itu mengucapkan selamat jalan, kemudian mereka keluar bersama dua orang pendeta pengantar. Setelah meninggalkan Lasa, Genghon merasa girang dan hatinya terasa ringan sekali, tak lagi dibebani tugas yang tadinya selalu memberatkan hatinya. Ternyata engkau benar, Miocu. Pendeta itu adalah seorang yang sakti lagi bijaksana sekali. Betapapun juga, aku telah melaksanakan tugasku terhadap mendiang suhu. Kini tugas itu hanya tinggal satu lagi, yaitu menyelidiki keadaan Butong Pai yang menjadi musuh besar suhu. Bikiam Miocu tersenyum lebar. Sama saja, Genghon. Engkau pun akan kecelik besar sekali kalau pergi ke Butong Pai. Ketua Butong Pai dan para murid di sana semuanya adalah pendekar-pendekar yang gagah perkasa, pemberla kebenaran dan keadilan. Jika suhumu memusuhi Butong Pai, maka aku hampir berani memastikan bahwa semua kesalahan tentu berada di pihak gurumu itu. Bagaimanapun juga aku harus pergi menyelidiki lebih dulu Miocu. Kalau ternyata suhu memang benar telah melakukan kesalahan terhadap Butong Pai, biarlah aku yang akan memintakan maaf dari mereka. Engkau keras kepala Miocu berkata sambil tersenyum. Perjalanan meninggalkan Tibet itu kembali melalui bengsan. Seperti ketika berangkat, Miocu kembali nampak gelisah ketika harus melewati daerah tempat tinggal subonya itu. Pada suatu pagi, selagi mereka mendaki sebuah bukit, tiba-tiba saja entah dari mana munculnya, seorang wanita sudah berdiri di depan mereka. Wanita ini usianya sekitar 50 tahun, masih nampak bekas kecantikan pada wajahnya dan tubuhnya masih nampak ramping seperti tubuh seorang wanita muda. Wajahnya yang anggun membayangkan ketinggian hati dan bibirnya membayangkan kekerasan. Matanya tajam sekali dan ketika itu, dia berdiri seperti patung memandang bergantian kepada Kenghon dan Miocu. Tangan kirinya memegang sebatang kebutan sedangkan di punggungnya nampak sebatang pedang. Begitu melihat wanita ini mendadak muncul di depannya, Bikiam Miocu menjadi terkejut setengah mati. Wajahnya mendadak menjadi pucat dan ia cepat-cepat menjatuhkan diri berlutut di depan wanita itu. Subo katanya lemah dan suaranya tergetar penuh rasa gentar. Tahulah Kenghon bahwa wanita itu adalah guru Bikiam Miocu yang pernah disebut oleh Miocu dan bernama Ang Hwe Anio Mio itu. Wanita itu memang benar Ang Hwe Anio Mio. Ia adalah seorang pendeta wanita yang mengasingkan diri di pegunungan Bengsan itu. Seorang tokoh, pendeta Tzu, berjuluk Ang Hwe Anio Mio, nyonya bunga merah, karena disanggul lambutnya yang masih hitam itu selalu terhias setangkai bunga merah. Ang Hwe Anio Mio mempunyai dua orang murid wanita. Yang pertama adalah Siang Bikyok yang berjuluk Bikiam Miocu itu dan yang kedua bernama Sochuin yang pernah dilihat Kenghon bertemu dengan Bikiam Miocu, yaitu gadis yang berpakaian putih dan wajah bagian bawahnya tertutup sapu tangan putih pula. Kini, melihat Bikiam Miocu melakukan perjalanan bersama seorang pemuda tampan, Ang Hwe Anio Mio marah bukan main. Dia tidak mampu lagi mengeluarkan suara, hanya sepasang matanya saja yang terus memandang kepada murid pertamanya itu seperti api yang membakar. Ang Hwe Anio Mio keras sekali dalam mendidik dua orang muridnya, terutama mengenai diri kaum pria. Dia malah membuat dua orang muridnya itu berjanji bahwa setiap kali bertemu dengan pria yang mencintai mereka, mereka harus cepat membunuh pria itu. Pendeknya ia mencegah jangan sampai ada hubungan antara murid-muridnya dengan kaum pria yang dianggapnya busuk dan jahat semua, tanpa terkecuali. Inilah sebabnya mengapa dalam pertemuan pertama, Bikiam Miocu juga hendak membunuh Kenghon. Siang Bikio, apa yang sedang kau lakukan ini akhirnya Ang Hwe Anio Mio menegur muridnya. Dengan gugupi Bikiam Miocu menjawab, apa, apa yang sebuah maksudkan? Hem, engkau melakukan perjalanan dengan seorang pemuda dan engkau masih pura-pura bertanya apa yang aku maksudkan kata wanita itu bengis. Ah, itukah, Subo? Dia ini hanya kebetulan saja bertemu dengan Teocu dan karena sejalan, maka kami pun berjalan bersama. Tidak ada apa-apa di antara dia dan Teocu, Bikiam Miocu membela diri, akan tetapi suaranya gemetar. Bagus. Engkau sudah pandai berbohong juga, ya? Engkau sudah pergi bersamanya sampai ke Tibet, menghadap Dalai Lama bersama, dan sekarang mengatakan hanya kebetulan bertemu. Bukan main kagetnya hati Bikiam Miocu mendengar itu. Juga Kenghon merasa heran bagaimana wanita itu dapat mengetahuinya. Kiranya Dalai Lama sudah menyuruh salah satu orangnya untuk meneliti kebenaran keterangan Bikiam Miocu apakah benar murid Tang Hwa Anio Nio itu yang datang menghadap Dalai Lama. Ampun, Subo. Kami, kami sungguh tidak ada hubungan apapun, hanya melakukan perjalanan bersama saja. Diam. Jika engkau tidak cepat membunuhnya, maka aku sendiri yang akan membunuh pemuda ini, dan engkau juga. Setelah berkata demikian, wanita itu menggerakkan kakinya dan sekali berkelebat ia telah lenyap dari situ. Kenghon terkejut bukan main, maklum betapa lihainya wanita itu yang memiliki ilmu meringankan tubuh sedemikian rupa sehingga seolah-olah ia dapat menghilang. Wajah Bikiam Miocu menjadi pucat sekali. Sampai lama ia masih berlutut di situ tanpa bergerak. Kenghon lalu berkata, Sudahlah, Miocu. Kalau kita tidak boleh melakukan perjalanan bersama, sekarang juga aku akan meninggalkanmu, akan melanjutkan perjalananku. Setelah berkata demikian, Kenghon membalikan tubuhnya. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya, meninggalkan tempat itu. Akan tetapi belum jauh dia pergi, berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu Bikiam Miocu sudah berdiri di depannya. Wajahnya masih pucat sekali dan matanya bersinar aneh, juga ia telah memegang sebatang pedang telanjang di tangan kanannya. Berhenti bentaknya. Si Kenghon, engkau tidak boleh pergi dan terpaksa aku harus membunuhmu. Kalau tidak, aku sendiri yang akan dibunuh oleh guruku. Kenghon memandang dengan matlah, terbelalak. Selama ini, sikap wanita itu amat baik dan akrab dengannya dan sekarang, tiba-tiba saja ia hendak membunuhnya. Akan tetapi, mengapa, Miocu? Mengapa engkau hendak membunuhku? Dia menuntut. Bukankah selama ini hubungan antara kita baik sekali? Aku tidak pernah berbuat jahat kepadamu, Miocu. Pedang di tangan itu gemetar dan kedua matu itu kini menjadi basah. Kenghon, kita harus melarikan diri dari sini dan engkau harus menikah denganku. Itulah satu-satunya jalan. Kita saling mencinta, dan tidak ada apapun yang mampu menghalangi kita hidup bersama. Kenghon semakin kaget mendengar ucapan itu. Siapa yang saling mencinta, Subo? Aku, aku suka kepadamu karena engkau baik kepadaku dan engkau menjadi guruku, bahkan engkau membantuku menemui dalai lama. Akan tetapi bukan berarti bahwa aku cinta padamu dan suka menjadi suamimu. Tidak, Miocu tidak bisa kita menikah. Sepasang mata wanita itu terbelalak lebar dan mukanya menjadi merah sekali. Apa? Engkau tidak mencinta padaku? Subo sudah menganggap kita saling mencinta, maka aku harus membunuhmu. Jadi selama ini aku salah sangka, ternyata engkau tidak cinta padaku? Kenghon menggeleng kepalanya. Mungkin cinta kita hanya cinta antara sahabat, atau antara guru dan murid, bukan cinta yang membuat kita harus berjodoh. Tidak, Miocu, sekali lagi tidak, aku tidak cinta padamu seperti itu. Bagus. Kalau begitu tidak berat lagi hatiku untuk membunuhmu. Mampuslah engkau. Dan wanita itu segera menyerang Kenghon, membabi buta mengayunkan pedangnya bagaikan kilat menyambar-nyambar, semua merupakan serangan maut yang ditujukan untuk membunuh. Kenghon cepat mengelak sambil mundur. Miocu, ingat, kita bukan musuh beberapa kali Kenghon memperingatkan. Akan tetapi di Kiam Miocu yang sudah marah sekali itu tidak peduli dan hanya berteriak, mampuslah. Pedangnya menyambar ganas sekali dan Kenghon dipaksa untuk membela diri. Oleh karena dia tidak memiliki senjata lain kecuali pedang bengkok pemberian ibunya, maka dia mencabut pedang bengkoknya dan melawan, bahkan membalas karena kalau tidak melawan dia tentu akan terancam bahaya maut. Ilmu silat Hang Nen Bun Hoat adalah ilmu silat sakti yang dapat dimainkan dengan tangan kosong atau menggunakan senjata pedang. Begitu Kenghon memainkan jurus Hang Nen Bun Hoat dengan pedang bengkoknya, Bikiam Miocu segera terdesak hebat. Bantuan tangan kirinya yang menggunakan ilmu totoknya tiada artinya lagi bagi Kenghon yang sudah menguasai ilmu itu. Bahkan tangan kirinya beberapa kali mendorong sehingga serangkum hawa yang sangat dingin dari suat Im Sinkang menyambar dan membuat Bikiam Miocu terhuyung dan menggigil. Baru lewat 30 jurus saja Bikiam Miocu sudah terdesak hebat. Akan tetapi sama sekali tidak timbul niat di dalam hati Kenghon untuk membunuh wanita itu, maka dia hanya mendesak saja. Pada saat itu nampak bayangan putih datang berkelebat amat cepatnya dan sinar putih panjang menyambar ke arah Kenghon. Pemuda ini terkejut sekali, mengira bahwa Ang Hwe Anionio yang menyerangnya. Dia lalu menangkis dengan pedang pendeknya, akan tetapi alangkah kagetnya ketika pedangnya tahu-tahu terlibat sutrap putih yang panjang dan juga tubuhnya terlibat. Sehingga tahu-tahu dia telah dibuat tak berdaya, terbalut kain sutrap putih yang dilepas orang yang baru datang. Melihat keadaan Kenghon, Bikiam Miocu, berseru, mampuslah engkau sekarang. Dengan cepat ia sudah menyerang dengan pedangnya, ditusukan ke arah dada Kenghon yang sudah tidak berdaya karena kedua lengannya sudah terbelanggu bersama tubuhnya. Kenghon hanya dapat membelalakan matanya, ingin menghadapi kematian dengan matlah, terbuka. Singgat, terangkit. Bunga-bunga api berpecikan dan menyilaukan matu Kenghon ketika ada pedang lain menangkis pedang yang ditusukan Bikiam Miocu kepadanya itu. Dan ketika Kenghon menoleh, ternyata yang menangkis itu adalah Nona berpakaian putih dan berkedok putih itu. Dan Nona itu pula yang memegang ujung sabuk sutra putih yang melibat tubuhnya. Sumoy, mengapa kau menangkis? Suci, engkau tidak berhak membunuhnya kata gadis itu dan suaranya sungguh merdu dalam pendengaran Kenghon. Sumoy sudah menyuruh aku membunuhnya, Sumoy bantah Bikiam Miocu. Sumoy mengira bahwa dia mencintamu, Suci. Sumoy menyuruh bunuh kalau ada laki-laki yang mencinta kita. Akan tetapi engkau hendak membunuhnya karena engkau marah mendengar bahwa dia tidak mencintamu. Aku sudah mendengar semua percakapan kalian. Apakah engkau ingin aku melaporkan pada subuh betapa engkau membujuknya untuk ninggat dan menikah denganmu? Sumoy, tadi engkau membantuku menangkapnya dan sekarang, tadi aku membantumu karena melihat engkau tidak dapat mengalahkannya. Dan kini aku melarang engkau membunuh karena memang engkau tidak berhak membunuhnya. Sudahlah, Suci. Kita bebaskan pemuda yang tidak berdosa ini. Nanti aku yang memberi penjelasan kepada subuh bahwa pemuda itu tidak mencintamu dan bahwa engkau pun hanya bersahabat saja dengan dia dan tidak mempunyai hubungan apapun. Subuh pasti akan dapat mengampunimu. Dengan uring-uringan di Kiam Miocu diam saja. Gadis berpakaian putih itu lalu menarik kembali sabuknya yang lepas dari tubuh kenghon. Pemuda itu sudah bebas dan dia tidak tahu harus berkata apa. Akan tetapi mengingat bantuan di Kiam Miocu kepadanya, dia lalu memberi hormat kepada wanita itu sambil berkata, Miocu, banyak terima kasih ku ucapkan atas bantuanmu selama ini. Dan Nona, terima kasih bahwa engkau telah menyelamatkan nyawaku katanya pula kepada gadis berpakaian putih itu sambil memberi hormat. Karena kedua orang gadis itu tidak menjawab, kenghon lalu melangkah pergi dan tidak menengok kembali. Bukit menjangan berada di pegunungan Chinling San. Disebut demikian karena di bukit itu memang banyak terdapat binatang kijang dan menjangan. Tadinya banyak pemburu yang mencari binatang itu di bukit menjangan sehingga jumlah binatang itu makin lama semakin berkurang. Akan tetapi, pada suatu hari datanglah seorang datuk yang memilih tempat itu sebagai tempat tinggalnya. Semenjak dia tinggal di situ, tidak ada lagi pemburu berani naik ke bukit menjangan. Tadinya memang ada yang naik, akan tetapi setiap kali ada pemburu berani naik ke bukit itu, dia pasti turun lagi dengan digotong karena terluka parah. Karena penyerangnya tidak nampak, hanya bayangannya saja yang terlihat berkelebat, dan pemburu yang terluka itu menggigil kedinginan, maka segera tersiar berita bahwa penyerangnya tentu siluman dan sejak itu tidak ada lagi yang berani berburu binatang di bukit menjangan. Pegunungan Chin Ling San sangat luasnya dan terdapat puluhan bukit sehingga mereka mengalihkan ladang perburuan mereka ke bukit-bukit lainnya. Sebetulnya siapakah datuk yang kini bertempat tinggal di bukit menjangan itu? Kalau saja ada yang berani dan mampu naik menyelidiki, dia akan melihat sebuah pondok bambu berada di puncak bukit, dan yang tinggal di situ adalah seorang laki-laki raksasa yang rambutnya sudah putih semua dan usianya sudah 75 tahun lebih. Dia bukan lain adalah Swathai Lokawai yang dahulu pernah menyerang Kenghon pada saat pemuda itu pertama kali datang ke Pulau Hantu. Sebagai seorang datuk besar, Swathai Lokawai juga tertarik dengan munculnya Pulau Hantu. Ia telah melakukan penyelidikan ke sana dan telah berkelahi melawan 30 orang pimpinan Harimau Hitang yang kemudian dibunuhnya satu demi satu. Bahkan dia pun sudah melukai Kenghon dengan pukulannya yang mengandung racun berhawa dingin. Akan tetapi kemudian dia merasa cari menyaksikan betapa pulau itu dihuni oleh ular-ular merah yang amat berbahaya. Dan melihat pulau itu kosong tidak ada apa-apanya yang berharga, dia lalu pergi meninggalkan Pulau Hantu. Karena tertarik oleh pemandangan di Bukit Menjangan, akhirnya dia memilih tempat itu sebagai tempat tinggalnya. Sejak dia tinggal di situ, dia tidak memperkenankan siapapun juga naik ke bukit. Yang berani naik tentu dipukulnya dengan pukulannya yang membuat orang lantas menggigil kedinginan sehingga akhirnya tidak ada yang berani mengunjungi tempat itu dan dia tidak lagi merasa terganggu. Swathailokawi mencari tempat pengasingan yang tidak terganggu orang lain bukan karena ingin bertapa, Melainkan karena dia sedang melatih diri dengan semacam ilmu silat yang amat hebat dan dia tidak ingin ada orang lain melihatnya. Swathailokawi memang memiliki sinkang yang berhawa dingin sekali. Kini dia melatih diri untuk menyempurnakan sinkangnya itu sehingga kalau dia menyerang orang, dia dapat membuat lawannya itu menjadi beku darahnya dan tewas seketika. Kurang lebih setahun lamanya dia melatih ilmu itu dan kini dia telah berhasil. Yang menjadi kelinci percobaan ilmunya itu adalah binatang-binatang kijang dan menjangan yang berada di bukit itu. Kini, dari jarak kurang lebih 10 meter, dia mampu memukul binatang-binatang itu dengan pukulan jarak jauhnya sehingga membuat binatang itu roboh dan tewas dalam keadaan darahnya beku. Bukan main hebatnya ilmu ini dan Swathailokawi merasa dirinya yang paling jagoan di antara para ahli silat manapun. Pada suatu pagi yang amat dingin, Swathailokawi sedang menghangatkan diri dengan membuat api unggun dan memanggang daging kijang untuk sarapan pagi. Mendadak ia menjadi waspada dan matanya mengerling ke kiri karena dari arah itu ia mendengar suara langkah orang. Langkah itu demikian ringan sehingga dia merasa heran sekali. Orang yang datang ini pasti seorang yang berilmu tinggi, pikirnya. Akan tetapi dia pura-pura tidak tahu dan masih saja memanggang paha kijang itu dengan tekun sambil menghangatkan tubuh dari serangan hawa dingin pagi itu. Hahaha, sudah kuduga bahwa tentu engkau iblis lautan es yang berada di tempat ini karena orang-orang yang terpukul itu mati kedinginan tiba-tiba terdengar suara. Ketika Swathailokawi menoleh, ia melihat seorang kakek tinggi kurus yang memegang sebatang dayung baja berdiri di situ sambil bertolak pinggang dengan tangan kirinya dan bersandar pada dayungnya. Melihat kakek yang datang itu, Swathailokawi juga tertawa bergelak. Hahaha, kiranya setan lautan timur yang datang berkunjung. Setan tua, mau apa engkau mengganggu ketenteraman hidupku di tempat ini kata-katanya yang terakhir itu mengandung tantangan. Wah, sejak kapan Swathailokawi menerima kedatangan seorang sahabat seperti ini? Aku, Tunghai Lomo, setan tua lautan timur, tidak pernah datang ke suatu tempat tanpa urusan penting. Aku sengaja mengunjungimu untuk urusan penting sekali, penting bagi kita berdua. Nanti dulu, aku kini tak mau sembarangan bicara dengan orang yang belum ku ketahui sampai di mana tingkat kepandainya. Marilah kita main-main sebentar, hendakku lihat apakah selama ini engkau maju atau bahkan mundur dalam ilmu mu, Lomo Tantang Slathailokawi sambil bangkit berdiri. Bagus, bagus. Engkau masih saja belum berubah, Lokawi. Engkau selalu tinggi hati dan menganggap diri sendiri terpandai. Baiklah, majulah dan coba rasakan hebatnya dayung bajaku. Awas seranganku Lokawei berseru dan dia sudah menyerang dengan tangan kirinya. Serangkum hawa yang sangat dingin menyambar. Akan tetapi Lomo adalah datuk dari timur yang kepandainya juga sangat tinggi. Dia menghindar dan dayungnya meluncur menyapu ke arah pinggang Lokawei. Lokawei menggunakan tangannya menangkis, lalu menyerang lagi lebih hebat daripada tadi. Akan tetapi, Lomo juga dapat menangkis serangannya dan tidak terpengaruh oleh hawa dingin yang menyambar itu. Keduanya sudah bertanding dengan seru sekali dan sebentar saja 50 jurus telah lewat. Merasa betapa lawannya benar-benar tangguh, Lokawei lalu menyerang dengan pukulan jarak jauhnya, yang selama setahun ini dilatihnya di bukit itu. Dia berseru dengan suara melengking dan dari kedua telapak tangannya nampak sinar putih kebiruan menyambar ke arah lawan. Tunghaai Lomo agaknya maklum akan hebatnya serangan jarak jauh ini. Dia pun cepat menancapkan tongkatnya di atas tanah, lalu dia pun mengerahkan tenaga singkangnya dan dalam keadaan setengah berjongkok dia menyambut pukulan jarak jauh itu. Wut, ges! Keduanya terdorong ke belakang dan Tunghaai Lomo agak menggigil kedinginan, akan tetapi dia segera dapat mengusir hawa itu dengan pengorahan singkangnya. Hebat! Pukulanmu tadi hebat sekali. Orang lain mana akan mampu menahannya? Aku kagum sekali padamu, Lokawei kata Lomo yang merasa kalah kuat dalam adu tenaga ini. Lokawei juga tertawa. Hahaha, engkau juga telah memperoleh kemajuan pesat, Lomo. Nah, engkau memang pantas berunding denganku, lekaslah katakan apa yang menjadi keperluanmu datang berkunjung ini. Hahaha, bicara sih mudah, akan tetapi perut lapar ini perlu diisi. Kuliat panggang daging kijang itu sudah matang. Mereka kemudian makan daging panggang di dekat api unggun tanpa bicara apa-apa. Lomo mengeluarkan sebuah guci arak dan menenggaknya, lalu menyerahkan kepada Lokawei. Ini arak pilihan dari Hau Chiu. Engkau pantas minum bersamaku, Lokawei katanya. Suat Hai Lokawei tanpa sungkan-sungkan lagi menerima guci itu lalu menuangkan isinya ke dalam mulutnya sampai terdengar bunyi menggelegat. Setelah itu barulah keduanya bicara. Nah, sekarang bicaralah kata Suat Hai Lokawei. Begini, Lokawei. Orang dengan kepandaian seperti kita ini, apakah cukup harus begini saja? Tinggal di tempat sunyi dan tidak dipandang orang? Padahal, orang-orang macam kita ini sudah sepatutnya kalau memegang kedudukan tinggi, dihormati dan dipandang orang, hidup penuh kemuliaan dan kemawahan. Suat Hai Lokawei mengerutkan alisnya dan memandang kepada Tung Hai Lomo dengan alis berkerut. Lomo, kalau engkau mengharapkan agar aku suka menghambakan diri kepada penjajah Manchu untuk memperoleh kedudukan tinggi, engkau mimpi. Siapa yang hendak mengabdikan diri kepada bangsa Manchu? Aku pun tidak sudi. Akan tetapi persoalannya lain sama sekali. Kita bahkan membantu untuk menjatuhkan Kaisar Manchu yang sekarang ini. Mendengar ucapan itu, Lokawei mulai tertarik. Aku pun tidak mau membantu dan juga tak sudi menjadi antek perkumpulan-perkumpulan pemberontak semacam Pek Lian Pai, Pat Kua Pai, Tian Lipang dan sebagainya. Ahaha, tidak sama sekali. Dengar dulu baik-baik, Lokawei. Di kota Raja terdapat dua orang pangeran yang pernah dihukum buang oleh Kaisar karena mereka hendak membunuh pangeran mahkota. Sekarang dua orang pangeran itu telah bebas dan kembali ke kota Raja. Nah, mereka berdua itulah yang menghubungi aku dan minta agar aku juga minta bantuanmu. Merekalah yang ingin memberontak dan hendak menjatuhkan Kaisar yang sekarang bertahta. Hmm, sama saja. Kalau mereka berhasil, tentu mereka yang menjadi penguasa dan berarti kita harus mengabdi kepada bangsa mancu. Apa bedanya? Engkau belum mengerti maksudku. Kita membonceng saja, dan kalau pemerontakan ini berhasil dan Kaisar dapat dibunuh, kita akan rebut kedudukan Kaisar itu dari tangan mereka. Kita mempunyai harapan menjadi Kaisar atau setidaknya menjadi koksu atau menteri. Loka WI semakin tertarik. Akan tetapi, apa artinya tenaga kita berdua? Kita berdua menjadi pembantu utama. Sekarang kedua orang pangeran itu sudah mulai menyusun kekuatan. Kita dapat membujuk partai-partai lain untuk mau bekerja sama. Pek Lian Pai dan Pak Kua Pai sudah terbujuk. Juga Bu Tong Pai, dan Bu Tong Pai bahkan hendak mengadakan pertemuan dengan seluruh perkumpulan dan perorangan yang berjiwa patriot untuk diajak bekerja sama. Juga kita harus menghubungi para pendeta lama jubah kuning yang tentu siap membantu. Pendeknya, gerakan ini harus berhasil baik. Dan kita berdua yang menjadi pembantu utama kedua orang pangeran itu tentu dapat mengatur bagaimana sebaiknya untuk kita berdua. Coba pikir, daripada engkau hidup seperti ini, makan daging kijang panggang dan hidup seperti orang liar, bukankah lebih baik menggunakan kepandayanmu untuk mencari kedudukan setinggi mungkin? Suat Hai Lo Kwei mulai terbujuk. Dia menyatakan kesanggupannya untuk bekerja sama dengan Lomo membantu gerakan pangeran Taosan dan pangeran Taoseng. Seperti kita ketahui, kedua orang pangeran ini dihukum buang selama 20 tahun dan sekarang mereka telah bebas. Mereka kembali ke kota raja dan nampaknya mereka telah bertobat. Akan tetapi, ternyata dianggiam mereka kini sedang menyusun kekuatan untuk memerontak. Terima kasih telah menonton!